Intro Hai Bre, Infinix segera meluncurkan 2 smartphone murah buat gamer, khususnya bagi para pemain Free Fire di Indonesia. Smartphone tersebut adalah Infinix Hot 40i dan Hot 40 Pro, yang diklaim akan menghadirkan pengalaman nge-game yang optimal, serta akan dibanderol dengan harga yang kompetitif. Infinix Hot 40 series dihadirkan untuk para penggemar mobile entertainment yang sangat memperhatikan performa dan kecepatan, serta kualitas layar saat bermain game atau streaming, kata Sergio Ticoalu, selaku Country Marketing Manager Infinix Indonesia. Nah, di video ini kita akan membahas Infinix Hot 40 Pro, yang diposisikan sebagai tipe dengan spesifikasi paling tinggi, dengan beberapa keunggulan seperti refresh rate layar yang lebih cepat, baterai besar dengan dukungan fast charging lebih ngebut, serta prosesor yang lebih mumpuni. Dalam hal spesifikasi, Infinix Hot 40 Pro menampilkan layar berjenis IPS LCD seluas 6,78 inci, yang dibekali dengan resolusi hingga Full HD+. Layar tersebut juga dibekali dengan tingkat kecerahan mencapai 580 nits, serta kecepatan refresh tinggi 120 Hz. Infinix menyebut layarnya sebagai Hyper Vision Gaming Pro, yang menyuguhkan experience gaming yang lancar, terlebih daya gedornya sudah didukung chipset dari Mediatek Helio G99. Helio G99 sendiri merupakan chipset yang telah berjalan pada fabrikasi 6 nm, dengan clockspeed maksimal hingga 2,2 GHz, yang telah dioptimalkan dengan dukungan RAM 8 GB, untuk kelancaran multitasking maupun aktivitas gaming. Tidak hanya itu, terdapat juga fitur yang dapat memperluas RAM hingga mencapai total 16 GB, dan telah didukung dengan kapasitas memori penyimpanan yang cukup lega, yakni 256 GB. Sementara itu di bagian software, ponsel ini telah menjalankan sistem operasi Android 13, yang dibalut dengan tampilan antarmuka XOS 13.5. Pindah di bagian fotografi, lagi-lagi Infinix mengadopsi desain kamera boba yang mirip dengan iPhone. Kali ini Infinix membenamkan 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama beresolusi tinggi 108 MP, yang dipasangkan dengan 2 buah kamera beresolusi 2 MP, yang masing-masing sebagai makro dan lensa AI. Sementara di depan, terdapat sebuah kamera selfie 32 MP, yang ditempatkan pada punch hole di tengah atas layar. Menariknya, punch hole tersebut memiliki kemampuan yang mirip seperti Dynamic Island pada iPhone 14 series. Infinix menyebutnya sebagai, Magic Ring, yang dapat menampilkan berbagai notifikasi saat pengguna menerima panggilan telepon, pesan masuk, atau ketika ponsel sedang diisi daya. Smartphone terbaru Infinix ini mengambil sumber daya dari unit baterai yang berkapasitas 5000 mAh, dan dapat diisi ulang melalui kabel berjenis USB Type-C dengan daya cepat 33 Watt. Perangkat ini juga menyertakan sistem keamanan berupa sensor pemindai sidik jari yang dipasang di samping, lubang jack audio 3,5 mm, fitur NFC, dan speaker stereo untuk pengalaman audio yang lebih baik. Di Indonesia, harga dari Infinix Hot 40 Pro dibanderol dengan harga normal Rp 2.199.000, sedangkan untuk harga flash sale pasti akan lebih murah lagi. Ponsel ini sendiri baru bisa dibeli bersama Hot 40i dan Smart 8 Pro mulai tanggal 20 Februari nanti, di sejumlah marketplace rekanan Infinix. Sebagai seri pertama yang akan dihadirkan Infinix tahun ini, Hot 40 series di Indonesia akan diramaikan dengan kolaborasi serta aktifasi kreatif. Infinix menjalin kolaborasi inovatif dengan Free Fire dalam pengembangan fitur, untuk pengalaman semakin mulus dan nyaman saat bermain game Free Fire. Selain itu, Infinix Hot 40 series juga akan berpartisipasi di berbagai program dan event Free Fire mendatang. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!